Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun Senin 22 Juli 2024 Melihat Tuhan Kutipan dari Injil Yohanes Bab 19 ayat 18 Aku telah melihat Tuhan Sobat Katolikana Ada seorang teman saya Sebut saja Rotebor Dia adalah seorang salismen Yang menjual berbagai bahan pokok Di sebuah pasar yang ramai sekali Setiap hari Dia bangun pagi dan bekerja keras Untuk memastikan Semua pelanggan mendapat produk yang mereka butuhkan Meskipun pekerjaannya melelahkan Dia selalu berusaha Melayani dengan senyuman dan hati yang tulus Adegan selanjutnya Adegan selanjutnya Saat Rotebor sedang melayani pelanggan Dia melihat seorang pria tua Yang terlihat letih dan lapar Tanpa ragu Dia mendekatinya Dan menawarkan roti dan air secara cuma-cuma Pria itu nampaknya Dan menatap si anak muda dengan mata yang berkaca-kaca dan berkata Kamu adalah malaikat yang diutus Tuhan Terima kasih telah menolongku Rotebor Rotebor tersenyum dan merasa hangat di hatinya Bisa jadi Dalam momen itu Dia teringat pada ayat Dari Yohanes 19 ayat 18 Aku telah melihat Tuhan Dia menyadari Bahwa melalui perbuatan kasih Dan pelayanan yang tulus Dia bisa melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya Seiring berjalannya waktu Rotebor Semakin menjadi contoh bagi para pedagang lainnya di pasar Yaitu Dia dikenal bukan hanya karena produk yang dijualnya Tetapi juga karena kebaikan dan kepedulian terhadap sesama Sejumlah teman yang sama menjadi pedagang di pasar tersebut Secara tidak sadar mendapat pencerahan dan pemuritan dari anak muda ini Sekaligus semuanya disinari Sang ilahi untuk semakin melihat Tuhan Dari berbagai perisiwa setiap detik Dan menyadari Tuhan selalu ada di samping mereka Dan membawa terangnya untuk semua orang Sobat Katolik Ana Dengan mata dan telinga hati yang jernih Pada mulanya Dia mempunyai kebutaan rohani Hanya mencari Yesus di tempat berkuburan Dengan tendensi mencari apa Setelah mendapat pertanyaan dari seorang melekat berpakaian putih Yang berada pada posisi di bagian kepala dan kaki Yesus Ibu mengapa engkau menangis Baru pertanyaan yang sama dari sang guru di depannya Ibu mengapa engkau menangis Disertai dengan seapaannya yang sangat jelas terdengar Maria Barulah ia sadar Bahwa dia seyoknya mencari siapa Maka bisa dibayangkan Seperti hal lintar teniang di pusat memori perempuan itu Dan terjadi reaksi kimia Sepersekian ribu detik Pada proses berpikir di benak kepalanya Dan secara refleks Menjawab Rabuni Dan yang lebih dasyat Kekuatan sang guru Telah mengubah pribadinya Untuk segera pergi Dan menyampaikan kabar sukacita Kepada murid-murid Aku telah melihat Tuhan Pesan Tuhan hari ini Adalah kita semua diajak Untuk mengasah hati dan pikiran Untuk mau dan mampu melihat Tuhan Dan seyoknya Menjadi proses pelanjaran Diri kita Dalam keseharian Yang sering mengalami kesulitan Untuk fokus dengan ternang Untuk melihat dia Dan mendengar suara lembutnya Dari hati yang dalam Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus Amin Ya Tuhan yang maharahmu Hanya kepadamu lah kami beserah Untuk terus belajar Melihat dirimu melalui setiap tanda-tanda yang terjadi dalam berguatan hidup ini Amin Dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton